Di bawah suan pelatih Sinteyong, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Stadion Madya Glora Bung Karnos, Nayan, Jakarta, Minggu 9 Juni. Latihan kali ini diikuti seluruh skuad Garuda, termasuk J.I. Ziz dan Calvin Verdong, yang akan debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Filipina dalam laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK selasa 11 Juni. Di bawah arahan pelatih, seluruh pemain tampak serius menjalani instruksi. Usai berlatih J.I. Ziz mengatakan Timnas Indonesia dalam kondisisi yang ketempur. Pada laga terakhir 6 Juni lalu, Indonesia harus menelan kekalahan dari pemuncak kelas main grup F Irak dengan skor 0-2. Hal ini mewajibkan Indonesia menang atas Filipina agar dapat lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2024. Saat ini, skuad merah putih menempati peringkat kedua kelas main grup F dengan 7 poin atau terpaut 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!